Halo teman-teman, terutama yang emak-emak nih Ayo kita bikin gerakan menghancurkan harga cabai Ya, perkenalkan Nama saya ada di channel itu Ya kan, namanya siapa ya itu Terus, ini rumahku Hasil keras sendiri bos, Alhamdulillah Kenapa aku bikinnya itu Gerakan menghancurkan harga cabai Kenapa ayo Nah, jadi kayak gini penampilannya ya Gerakan menghancurkan harga cabai ini Sebenarnya pahlawan kesiangan ya teman-teman ya Bukan kok mau menghancurkan petani cabai itu bukan Tapi ingin membantu Ibu-ibu nih Supaya pengeluarannya itu lebih irit Apalagi pas cabai harganya mahal Pas lagi harganya 100 ribu itu ya Ngenes Harusnya bisa buat beli daging ayam Malah kesita sama cabai Nah, gerakan ini mengajak teman-teman Terutama para emak-emak nih ya Buat Menanam cabai Minim berapa ini Lima pohon lah Minim ya Tapi ini jaraknya terlalu Berdempetan nih Kalau aku Kalau menurut aku yang paling bagus jaraknya itu Satu meter ya Ini cuma Tiga puluh lima senti Jadinya ada yang kuntet Jadi percuma ya Namanya banyak Tapi Tidak produktif Jadi yang produktif cuma satu Coba kalau ini Tidak ada tanaman cabainya Terus ada lagi disini Nah, akarnya akan lebih luas Misalkan kayak gitu Terus buat teman-teman Ya, jangan khawatir Jangan risau Ya Tidak usah Mumet Ya kan teman-teman Kalau misalkan mau tanam cabai Tidak usah mikirin obat Tidak usah mikirin Apa namanya Jenis bibit Tidak usah mikirin Pupuk Jadi tidak usah dibikirin itu semua teman-teman Yang penting tanam aja Apa Biji cabai dari dapur Wih segitu Tok Memang hasilnya Beda teman-teman Kalau dikasih obat Dikasih pupuk Beda Tapi Ya, tapi Daripada teman-teman mumet Ya Biasanya kalau dikasih pupuk Dikasih obat Itu Ada aja ya Masalahnya gitu Dan ribet kadang tuh Kayak banyak penyakitnya gitu Kalau dikasih pupuk banyak Yang aman-aman aja itu Tidak usah dikasih apa-apa Cuma disiram air doang Hasilnya seperti ini Mantul bukan Nah, untuk Sekala rumah tangga Lebih kayak gini Padahal aku Juga tanam cabai di sawah Tapi Gimana ya Kalau dapat agak bagus ya Seweneng banget Tapi kalau misalkan Ini juga di sisi lain tuh Kasian gitu Kasian Bener Kasian Sama ibu-ibu yang Duh Harganya mahal Gitu ya Ini meskipun Kalau dibiarin ya Lokal Atau apapun Kalau dibiarin Tanpa disemprot Itu biasanya Daunya menguning Kayak gini teman-teman Tapi kan yang penting Tetap berbuah nih Kelihatan kan Ada bunganya Ada Ininya Ya kan Gak usah takut ya Teman-teman Biarin aja lah Kayak gitu Apa adanya Lagi pula Kalau Nah kan Tuh Terima kasih Sampai jumpa